selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati huruf D besar dan ini D kecil huruf E E besar dan kita huruf E kecil nah ini huruf kecil maaf ya coret sedikit kemudian kita lanjutkan huruf F huruf F F seperti ini F kecilnya kita buat seperti ini F huruf G G besar G kecil huruf H H besar H kecil Terus sekarang huruf I I besar I kecil J J J besar J kecil Sekarang sekarang K huruf K K besar ya K besar setelah setelah huruf K huruf L Uruk L L besar L besar L kecil M besar M kecil N besar N besar N kecil kemudian setelah huruf N huruf O O besar O kecil P B B besar B besar W kecil B besar B besar B besar B besar W kecil Ki besar Ki kecil Nanti nyambungnya ke sini setelah K huruf R R kita mulai dari sini lagi R besar R kecil S besar S kecil T besar T kecil U besar U kecil V besar V kecil V besar V kecil X besar X kecil terus kita mulai lagi dari sini Y besar Y kecil Z besar Z kecil ini ini begini tulisannya sekarang kita akan menulis nama kita masing-masing misalnya kalau ibu itu namanya tuti bagaimana cara menulisnya huruf kalau huruf itu besar dari garis ini ini yang kita tulisi dan ini bawahnya misalnya tuti kita nulisnya begini sampai sini sampai sini saja tu ti jah jah ya ini ini demikian pembelajaran untuk menulis halus kali ini anak-anak coba tulis huruf A sampai Z 3 kali dan menulis namanya sendiri-sendiri nama lengkap kalian sebanyak 10 kali ditulis di buku halus kemudian dikumpulkan di kelas 6 hari selasa sekian pembelajaran ibu kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati